Intro Nenggara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat. Tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Demikian seruan sang proklamator kita. Dan kini kita telah sampai di bumi timur Nusantara, Kota Ambon. Kota Ambon berbatasan dengan Laut Bandar di sebelah selatan dan Kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur. Nama sang pahlawan Ambon terukir sebagai nama Bandar Udara Internasional di kota ini, Bandar Udara Internasional Patimura. Thomas Matulesi Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Franzina Silahoy. Konon pahlawan Patimura, turunan bangsawan dari Nusaina Serang. Ayah beliau, Antoni Matulesi, adalah anak dari Kasimilyali Patimura. Patimura, dulunya mantan sersan di militer Inggris berjuang melawan VOC Belanda. Bersama rakyat Maluku, Kapitan Patimura Sang Panglima Perang bangkit mengangkat senjata. Patimura dipilih oleh rakyatnya untuk memimpin perlawanan dan dinobatkan bergelar Kapitan Patimura pada 16 Mei 1817 di Saparwa dan berhasil merebut benteng Durstet yang menewaskan Presiden Van der Berg. Kapitan Patimura mengatur strategi perang dan berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan mentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda dan ia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Thomas Matulesi Patimura meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantungan di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berjuanglah terus supaya pala dan cengkeh tumbuh kembali agar rakyat hidup bebas. Berjuanglah terus. Rakyat pasti akan merdeka. Terima kasih telah menonton!